Kepala Staff TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo meresmikan Skuadron Udara 52 dan Hanud 475, 476, dan 477 Paskas Lanut Raden Sajat Natuna tujuannya untuk memperkuat wilayah pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama di wilayah Natuna Peresmian Empat Satuan ini bertujuan untuk memperkuat NKRI dari ancaman dunia selain itu untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan sumber daya alam Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas Indonesia merupakan negara yang menghubungkan dua samudera dan dua benua hal ini dianggap strategis bagi pelayaran dan penerbangan dunia Marsikal TNI Fajar Prasetyo mengatakan Skuadron Udara 52 dan 3 Destasemen Pertahanan Udara dan Hanud 475, 476, dan 477 Paskas berperan untuk membantu dalam memperkuat jajaran TNI dan TNI Angkatan Udara di wilayah sekitar serta mengamati dan melindungi ruang udara negara Indonesia dari ancaman yang datang, khususnya ancaman dari udara Hal ini adalah sebagai informasi dan perwujudan dari rencana strategis TNI dimana kita menempatkan halus sista dan satuannya dalam rangka pertahanan NKF tugas-tugas mereka adalah untuk mempertahankan melaksanakan khususnya rangkut bandara ini dimana sebuah bandara adalah obyek vital di dalam suatu area dan juga halus sista yang satunya adalah untuk melaksanakan pengamatan dan pengintayan khususnya di wilayah pelautan sekitar Dalam persenian ini KASO melantik 4 komandan satuan TNI Angkatan Udara nantinya skuadron 52 berada di bawah komando operasi Angkatan Udara 1 sedangkan detasemen pertahanan udara 475, 476, dan 477 di bawah komando Korpaskas KASO berharap amanah yang diberikan merupakan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan Dengan operasi halus sista terkini serta persenjataannya dibutuhkan karakter kepemimpinan yang tangguh dalam mengambil keputusan Dalam peresmian ini dihadiri Gubernur Keprian Sara Amat, Bupati Natuna, dan sejumlah pejabat lainnya Dari Kabupaten Natuna, Alfie Al-Rasid, Tim Ainyus melaporkan